Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hani Anjarwati Mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang Kelas 2, Angkatan 1 Di sini saya akan mereview Kisah inspiratif perjalanan pembelajar Menjadi guru profesional Hari ketiga bersama Nara Sumber, Bapak Kustiawan Ibu Rilin Hidayati Dan Ibu Sumarmi Dengan keynote speaker yaitu Bapak Arief Mauludana SPD dan Bapak Khoirul Anam SPD sebagai host Kegiatan ini digelar selama 5 hari Dan melibatkan 35 penulis inspiratif Yaitu para guru Yang tergabung dalam PPG Angkatan 1 RPTK Universitas Negeri Malang Di hari ketiga ini Nara Sumber yang pertama adalah Bapak Kustiawan Ika Putra Handana Beliau berasal dari Lamongan Tulisan beliau berjudul Tulisan Perjalanan Pembelajaran Menjadi Guru Profesional Dalam tulisannya beliau sharing tentang perjalanan PPG Yang diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa PPG di tahun berikutnya Kurang lebih dalam tulisan beliau mengulas tentang perjalanan PPG dari pre-test Setelah lulus pre-test maka akan mengikuti PPG Dalam PPG itu ada beberapa tahapan Yang pertama yaitu pendalaman materi selama 30 hari Setelah itu Setelah pendalaman materi maka akan belajar tentang pengembangan perangkat Yang meliputi RPP, LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian, dan evaluasi Dan dalam pengembangan perangkat ini Saran dan empat dari Pak Kustiawan Beliau menyarankan Janganlah mahasiswa itu bersifat idealis Jadi ikuti saja apa saran dan masukan dari dosen Seperti itu Nah setelah pengembangan perangkat Maka mahasiswa melakukan bertijing Setelah bertijing selesai Maka akan PPL PPL ini dilakukan 3 kali selama 1 bulan Nah kegiatan PPG ini akan diakhiri dengan UKIN lalu UP Seperti itu Ulasan dari tulisan Bapak Kustiawan Nah rasumber kedua yaitu Bururin Hidayati Beliau juga dari Lamongan Tulisan beliau yaitu Lakukan yang terbaik versimu Menurut beliau apabila kita melakukan yang terbaik menurut versi kita Nah atau kemampuan kita Maka hasilnya akan sesuai dengan harapan kita Dalam tulisannya Beliau menuliskan kisahnya dalam perjalanan PPG Yang awalnya beliau ragu Karena satu dan lain hal Yang banyak dipertimbangkan Dan akhirnya dari masukan Dan saran dari keluarga Akhirnya Bururin memberanikan diri Ikut PPG Setelah masuk PPG pun Ibu Bururin merasa Kurang kepercayaan dirinya Hal itu disebabkan karena beliau merasa Kalau teman satu kelas itu merupakan orang-orang yang hebat Orang-orang yang pintar Sehingga beliau merasa Tidak percaya diri Nah akan tetapi Perasaan tersebut tidak berlangsung lama Karena Itu dibuat sebagai motivasi dan semangat Bururin untuk lebih berkembang Nah seperti itu Nah Suatu hal yang dirasanya sulit Bururin merasa sulit Itu akan terasa mudah Karena banyak dibantu oleh teman-teman Terutama teman-teman sekelas Nah beliau-beliau sangat membantu Dalam tugas-tugas maksudnya Seperti itu Tugas-tugas PPG Nah beliau tetap melakukan yang terbaik Sesuai dengan kemampuan Apapun Halangan dan rintangan Tugas-tugas dari PPG pun Dikerjakan semaksimal mungkin Nah seperti itu Kurang lebih isi tulisan dari Bururin Seperti itu Untuk yang ketiga Itu adalah Narasumber kita Busumarmi Beliau berasal dari Tuban Pesan beliau itu berjudul Antara perjuangan dan harapan Mengapa Busumarmi menulis judul tersebut Menurut Busumarmi Perjuangan Itu perlu usaha Niat dan kerja keras Tidak semudah membalikkan telapak tangan Untuk menjadi guru yang profesional Harus ada niat kemauan dari diri kita sendiri Dan niat itu juga butuh usaha Perjuangan dan kerja keras Nah Itu sekilas Tulisan dari Busumarmi seperti itu Untuk keynote speaker kita Yaitu Bapak Arief Mauludana Beliau berpendapat Seorang pendidik itu wajib selalu belajar Dan berinovasi Seorang guru profesional Perlu usaha Kerja keras Dan semuanya itu tidaklah mudah Seorang guru itu Sebaiknya adalah Suatu panggilan jiwa Harus ikhlas Mendidik Karena guru itu tugasnya Tidak mengajar saja Karena juga harus mendidik Karakter Tunas bangsa Seperti itu Nah untuk menjadi guru profesional Harus bisa memahami Empat kompetensi Yang pertama Kompetensi profesional Yang kedua Kompetensi pedagogik Yang ketiga Kompetensi kepribadian Dan yang keempat Adalah kompetensi sosial Nah itu Sedikit ulasan dari Keynote speaker kita Bapak Arief Mauludana Demikian review Di hari ketiga Pekan inspiratif Perjalanan pembelajar Menjadi guru profesional Ada kurang lebihnya Saya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton